Kitab Keluaran, Pasal 15 Ia menyelamatkan aku, dan aku menyanyikan pujian baginya. Dialah Allahku, dan aku memujinya. Tuhan adalah tentara yang besar. Tuhan namanya. Ia telah melemparkan kereta-kereta perang dan tentaranya ke dalam laut. Para tentaranya yang terbaik tenggelam ke dalam laut merah. Air yang dalam menutupi mereka, dan mereka terbenam ke dasar laut seperti batu. Tuhan, tangan kananmu kuat dan mengagumkan. Tuhan, tangan kananmu menghancurkan musuh. Di dalam keagunganmu yang besar, engkau membinasakan orang yang berdiri menantangmu. Kemarahanmu membinasakan mereka seperti api membakar jerami. Angin yang engkau suruh dalam kemarahanmu membuat air tinggi. Air yang tinggi menjadi dinding yang kokoh. Laut menjadi kokoh pada bagian yang terdalam. Musuh mengatakan, Aku akan mengejar mereka dan menangkapnya. Aku mengambil semua harta mereka. Aku mengambilnya dengan pedangku. Aku mengambil segala sesuatu untuk diriku sendiri. Namun, engkau mengembus mereka dan menutupinya dengan laut. Mereka tenggelam bagaikan timah ke dalam laut yang dalam. Apakah ada Allah seperti Tuhan? Tidak. Tidak ada Allah seperti engkau. Engkau kudus yang luar biasa. Engkau berkuasa yang mengagumkan. Engkau membuat mujizat yang besar. Engkau mengulurkan tangan kananmu, menghukum musuh, dan tanah terbuka untuk menelannya. Dengan kebaikanmu, engkau membawa umatmu dan membebaskannya. Dan dengan kekuatanmu, engkau membawa mereka ke tanahmu yang kudus. Bangsa-bangsa lain akan mendengar berita itu, dan mereka takut. Orang Filistin akan gemetar ketakutan. Para pemimpin Edom akan gemetar. Para pemimpin Moab akan takut. Orang kanaan akan kehilangan keberanian. Ketakutan menghinggapinya apabila mereka melihat kekuatanmu. Mereka berdiam diri seperti batu. Ya Tuhan, sampai umatmu yang engkau jadikan menyeberang. Engkau akan membawa umatmu ke gunungmu. Engkau akan membawa mereka tinggal dekat tempat yang telah kau sediakan untuk tahtamu. Engkau akan membangun rumahmu. Tuhan akan memerintah selama-lamanya. Ya, sesungguhnya hal itu terjadi. Kuda, penunggang, dan kereta perang Fir'aun masuk ke dalam laut. Dan Tuhan membuat air laut kembali dan menutupinya. Tetapi orang Israel berjalan menyeberangi laut di atas tanah kering. Kemudian saudari Harun, Nabiah, Miriam, mengambil sebuah rebana. Miriam dan perempuan-perempuan mulai bernyanyi dan menari. Miriam mengulangi kata-kata ini. Bernyanyilah bagi Tuhan. Ia telah melakukan perkara-perkara besar. Ia melemparkan kuda dan penunggang ke dalam laut. Musa membawa orang Israel dari Laut Merah menuju Padanggurun Syur. Mereka berjalan selama tiga hari di Padanggurun. Mereka tidak menemukan air. Kemudian mereka tiba di Marah. Di Marah ada air. Tetapi terlalu pahit untuk diminum. Itulah sebabnya. Tempat itu disebut Marah. Orang mulai mengeluh terhadap Musa. Mereka berkata, Sekarang apa yang dapat kami minum? Musa berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepadanya. Musa memasukkan kayu itu ke dalam air. Dan air itu baik untuk diminum. Di tempat itu, Tuhan memberikan perintah dan ketetapan kepadanya. Dan mencobainya apakah ia patuh. Ia berkata kepadanya, Akulah Tuhan Allahmu. Jika engkau mendengarkan aku dan melakukan yang benar yang kukatakan. Dan jika engkau taat terhadap semua perintah dan hukumku. Aku tidak memberikan kepadamu sesuatu dari penyakit yang kuberikan kepada orang Mesir. Akulah Tuhan yang menyembuhkanmu. Kemudian mereka tiba di Elim. Suatu tempat dengan dua belas mata air dan tujuh puluh pohon palang. Mereka berkemah dekat air itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.